Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bulina Purwati Yang akan mengajar matematika di kelas anda Salam kenal dan mohon kerjasamanya Kita akan belajar tentang Skalar dan vektor Apa sih vektor itu Apa sih skalar itu Terus apa dong bedanya Nah kita mulai belajar Jangan lupa berdoa terlebih dahulu Semoga ilmunya kekah ya Nah skalar itu adalah besaran yang punya besar saja Jadi cuma ditulis angkanya berapa gitu Contohnya kayak panjang Oh panjang meja 10-100 cm Oh waktu 60 detik Masa 3 kg Suhu 30 derajat celcius Seperti itu hanya angkanya saja Terus vektor Kalau vektor itu besaran yang punya besar dan arah Jadi ada angkanya Juga ada arahnya Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah Berapa derajat ke utara Berapa derajat ke timur Contohnya tadi adalah Kecepatan Percepatan, gaya, dan medan magnet Ada juga contoh vektor sederhana Yaitu ruas garis yang memiliki panjang tertentu Nah contohnya saya punya titik P Ini pangkal vektornya adalah titik P Selanjutnya Saya tarik garis ke Tarik garis Terus ada panahnya Itu menunjukkan arahnya Adalah Ki Karena pangkalnya P Ujungnya Ki Nama vektornya adalah Vektor P Ki Ditulis dengan huruf kapital Terus ada tanda panah di atasnya Artinya Kalau panah seperti ini Pangkalnya P Ujungnya Ki Selain itu Juga bisa ditulis dengan huruf kecil Dengan panah di atas Atau huruf kecil tapi tebal Nah gimana cara Kalau panjang vektor Gimana panjang vektor Panjangnya berapa Panjangnya Didefinisikan sebagai Norm P Ki Atau kadang itu Waktu kelas 10 semester 1 Namanya nilai mutlak gitu Tapi bacanya norm P Ki Atau panjang P Ki Nah selanjutnya Ruang vektor Ruang vektor kita Mulai dari Vektor di R3 Vektor di R3 itu Vektor yang terletak Di dimensi 3 Nah Dia punya 3 komponen X Z Z Kalau kita gambarkan Di koordinat cartesius Seperti ini Ada 3 sumbu Sumbu merah Disebut sumbu X Sumbu yang warna hijau Sumbu Y Dan yang warna biru Sumbu Z Nah ini Saya ada Ada vektor Pangkalnya A Ujungnya B Berarti kan Ini vektor A, B Vektor A, B Pangkalnya A Ujungnya B Atau saya tulis Sebagai vektor U Juga boleh Terserah penamaannya Yang penting Sesuai aturan Nah ini Bisa dinyatakan Sebagai vektor baris 1 Min 1 0 Atau juga Bisa disetakan Sebagai vektor kolom 1 Negatif 1 0 Bisa juga Dinyatakan sebagai Kombinasi Kombinasi linier Ini Kita Kalau dia adalah U U nya seperti ini Kalau R3 Cuma sampai 3 Berarti kalau U3 nya itu adalah U1 U2 U3 Berarti kombinasi linier nya Adalah Vektor U Vektor U itu sama dengan U1 Ditambah U2 C Ditambah U3 K Nah kan disini itu 1 kali I 1 E I Min 1 kali C Min C Terus 0 Kalikan K 0 Berarti tidak ditulis Jadi cuma I Dikurangi C Selanjutnya Penjumlahan vektor Kita punya vektor U Kita punya vektor V Ini akan kita jumlahkan Ada 2 cara Pertama Aturan segitiga Berarti kita bentuk Vektor nya Menjadi bentuk segitiga Nah kita geser Vektor U Pangkal ujung Nah nanti Ujung vektor U Dihimpitkan dengan Pangkal vektor V Pangkalnya vektor V Ujungnya vektor V Nanti penjumlahannya gimana Penjumlahannya Nanti Pangkal vektor U Ujung vektor V Inilah U plus V Yang warna hijau Cara selanjutnya Adalah aturan jajar genjang Berarti Kita bentuk Menjadi bentuk jajar genjang Ada vektor U Ada vektor V Nah Ini Tapi Pangkal ketemu pangkal ya Terus Vektor U nya Kita geser ke atas Sejajar Vektor V nya Kita geser ke Samping Nah Diagonal nya Dari pangkal Ketemu ini Inilah U plus V Inilah U plus V Jadi kalau pakai aturan jajar genjang Kita pakai diagonalnya Sebagai U plus V Coba perhatikan U plus V Di sini Yang warna hijau Sama U plus V Di sini Sama-sama arahnya Arahnya sama-sama Kesini Terus panjangnya Juga sama Nah lanjut ke Sifat-sifat Penjumlahan vektor Kalau U plus V Vektor U Tambah vektor V Itu sama dengan Vektor V Ditambah Vektor U Jadi Bersifat Komutatif Terus Kalau kita punya U plus V Ditambahkan W Itu sama dengan Vektor V Ditambahkan U Ditambah W Bersifat Asosiatif Nah ini Ada identitas Kalau vektor U Ditambah 0 Tambah vektor 0 Itu sama dengan Vektor 0 Ditambah vektor U Untuk setiap Vektor U Maka 0 Itu disebut Vektor 0 Jadi Kalau Ini Ditambahkan Menghasilkan vektor yang sama Disebut Vektor 0 Nah Atau elemen Identitas Untuk penjumlahan Vektor Yang didefinisikan Terus Kalau ternyata U plus V Itu sama dengan 0 Nah Vektor V Itu disebut Lawan dari Vektor U Gimana Vektor V Adalah sama dengan Negatif Vektor U Lanjut Ke operasi Vektor Yang ketiga Yaitu Pengurangan Vektor Nah Kita punya Vektor U Kita punya Vektor V Nah Kalau pengurangan Kita bisa pakai Aturan segitiga juga Tapi Yang membedakan Adalah Disini itu Pangkal ini Ujung dari Vektor U Selanjutnya Ini Pangkal dari Vektor V Ujung Vektor V Nah Jadi kalau pengurangan Pangkal ketemu Pangkal gitu Nah Terus tarik garis Gimana Ini Biru ke merah U Min V Nah Gimana kalau kita Mau pakai konsep Penjumlahan Kan U Min V Itu sama dengan U plus Minus V Berarti apa Berarti kita Butuh Vektor Minus V Seperti sifat Pada penjumlahan Tadi Berarti Arahnya kan Berbalik tuh Kita sama tuh Kita sama Cari vektor Yang panjangnya Seperti V Tapi arahnya Di balik ini Punya Minus V Nah kita tulis lagi Vektor U nya Terus kita Ingat Pangkal Vektor U Ujung Vektor U Nanti akan Berimpit Dengan Pangkal Vektor Minus V Nah Ini Pangkal Vektor V Ujung Vektor V Berarti Penjumlahannya Gimana Tinggal Ditarik Garis Tarik Garis Nah Ini U Minus V Atau U Plus Minus V Sama Besar Garisnya Sama nih Yang warna Hijau Arahnya Juga Sama Jadi boleh Langsung Pangkal Ketemu Pangkal Terus Ditarik Garis Atau Tetap Kekek Pakai Konsep Penjumlahan Dua Vektor Pangkal Ujung Pangkal Ujung Tapi Perhatikan Arahnya Soal Yang pertama Tentukan Pengurangan Vektor Berikut Berarti Kita Akan Cari A Dikurangi B Pertama Kita Bisa Pakai Konsep Pengurangan Pangkal Ketemu Ketemu Pangkal Berarti B Kita Geser Kesini Kita Buat Vektor Yang Panjang Sama Arahnya Juga Sama Gitu Ya Ini Kesini Nah Terus Kita Tarik Kebawah Udah Dari Ujung Vektor B Ke Ke Menggambar Garis Yang Panjang Sama Dengan B Tapi Panahnya Berlawanan Kalau tadi D itu Ke Atas Ini Kebawah Berarti Disini Vektor Negatif B Nah Kalau Konsep Penjumlahan Kan Pangkal Ujung Pangkal Ujung Berarti Sekarang Pangkal Vektor A Pangkal Dari Vektor A Bertemu Dengan Ujung Vektor Negatif B Disinilah A Min B Nah Gitu Jadi Kalau Konsep Pengurangan Pangkal Ketemu Pangkal Kalau Vektor Kalau Konsep Penjumlahan Pangkal Ujung Pangkal Ujung Tarik Garisnya Pangkal Ujung Kalau Pengurangan Pangkal Ketemu Terus Tarik Garisnya B Yang Belakang Itu Ditarik Ujung Ketemu Ujung Gitu Kalau Ada Pertanyaan Jangan Aku Buat Bertanya Yuk Kita Lanjutkan Contoh Soal Nomor 2 2 Tentukan Penjumlahan A Fektor A Ditambah Fektor B Ditambah Fektor C Berikut Ingat Konsep Penjumlahan Pangkal Ujung Pangkal Ujung Pangkal Ujung Berarti Sekarang Kita Gambar Fektor A Fektor A Ke Atas Nanti Biar Tepat Nanti Pakai Penggaris Ukurannya Berapa Fektor A Ke Atas Ini Fektor A Terus Fektor B Kita Kasih Warna Merah Pakai Penggaris Terus Digeser Gitu Saya Ini kan Gak Ada Penggaris Gitu Ini Fektor B Terus Fektor C Tak Kasih Warna Biru Ini Segini Gambar Dipakai Penggaris Terus Digeser Gambarnya Kira Kira Seperti Ini Fektor C Konsep Apa Pangkal Ujung Pangkal Ujung Ini A Ditambah B Ditambah C Yang penting Konsep Tadi Diingat Pangkal A Ujung Ujung A Pangkal B Ujung B Ketemu Pangkal C Ujung C Terus Awal Sampai Akhir Dihubungkan Oke Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Diajukan Jangan Lupa Mencatat Karena Matematika Tanpa Catatan Itu Seperti Ayam Gebrek Tanpa Sambal Ada Yang Kurang Kurang Greget Gitu Nah Setelah Dicatat Yuk Latihan Soal Terus Kita Diskusi Bagian Mana Yang Perlu Dibahas Semangat Belajar Matematika Dibahas Dibahas Dibahas